Intro Nah sekarang kita sedang berada di Selamat datang Di objek wisata rumah Melayu Limas Potong Kampung Melayu Batu Besar Nongsa Nah ini dia rumahnya Jadi ini rumah salah satu Apa ya Orang tua Kamilah di Kampung Melayu Batu Besar Yang dilestarikan Dan Ini sudah memang mengalami Apa ya Sudah dipugar Tapi kalau kita perhatikan masih ada Bagian-bagian yang Masih asli mungkin Di Apa ini Tiang-tiangnya Jadi Memang dulu Di kampung ini Rumah itu seperti ini Rumah panggung Dan Sekarang mungkin tinggal Inilah satu-satunya Rumah Panggung yang Masih ada Dan ini juga Dijadikan sebagai objek wisata ya Dan Sudah dalam Apa ya Apa namanya Sudah diurus oleh Pemerintah Sebagai Mungkin kita bisa katakan Sebagai cagar budaya lah Yang Dilestarikan Sampai jumpa Kepun kelapa masih Lumayan banyak lah Di kampung kami ini Gampungnya cukup Asri Dan udaranya segar Jadi Penepakan Menaik Di Batu Besar ya Pantai ini Sepanjang pantai ini Sudah di Apa ya Dikelola oleh Masing-masing Yang punya tanah ya Jadi Misalnya kita katakan Pantai ini sudah Dikapling-kapling gitu ya Nanti ada Uang masuk pantai Bervariasi Nah ini dia Salah seorang Tuan Takur Tuan Takur Alias Pemilik tanah lah Gitu ya kan Dari mana Dari keliling kampung Ngukur-ngukur tanah orang Jadi kita sekarang Berada di Pantai Ini pantainya Pantai Dulu aku yang ngasih nama Pantai Pantai Boneta Namanya Boneta itu Apinya tanah kita Mumpung Sepi gitu kan Karena Corona juga Nah ini Penampakan Pantainya nih Fasilitas-fasilitasnya Ada apa disitu Ada kano-kano ya Jadi Dalam keadaan ini Wah ini ada Poon kelapanya tinggi-tinggi Dan kalau Musim utara Itu ombak Apa ya Ada abrasi gitu Jadi Banyak Poon kelapa yang sudah Bertumbangan Nah karena itu Sekarang Pantai ini Di tembok Ini juga Bantuan pemerintah lah Ya kan Terima kasih juga lah Kepada pemerintah Beginilah keadaannya Sekarang lagi Surut atau lagi pasang Sepertinya sudah surut Dan ini Pantainya Kalau Ada pasang surutnya Jadi Tidak dalam Pantainya Pantainya tidak dalam Anak-anak umur 2-3 tahun Bisa main-main disini Kita lihat kesana ya Jadi sepanjang Pantai ini Dari sini Kesana itu Itu ada Apa ya Ya seperti tadi Saya bilang Sudah di kapleng-kapleng Dan itu Hak Dari yang Pemilik tanah lah Batu besar Ya kampung ini Namanya batu besar Karena disana itu Ada batu yang besar Nah sekarang juga Kalau kita lihat disana Banyak Kapal-kapal Seperti kapal nelayan Dan disini Perlintasan Ini juga Perlintasan Pesawat Jadi kalau kita Apa ya Apa istilahnya Sudah dari airport Ya ke arah Timur Batam Ya yang kelihatan Yang kampung ini Kampung batu besar ini Nah itu yang di depan sana itu Dulunya Pantai Sekila Kita lihat ke Ini Ini batas pantai ini Ini Kita sudah masuk ke Pantai lain lagi Kalau yang tadi itu Namanya Boneta Beach Itu saya yang kasih nama Boneta Beach Nah ini Pantai Lain lagi Ini kalau Enggak salah Ini pantai Makdara Nah ini Saudara Mara saya Juga semuanya punya Pantainya ini Sebenarnya Cukup bersih Cuman Mungkin sudah Agak lama Enggak dia Ombaknya juga Seperti ini Karena laut ini Sangat tenang Kalau musim utara Baru dia Atau berombak Nah ini ada Seng Pagar Seng Ini batas Batas pantai lagi Berarti kita sekarang Sudah masuk pantai Yang lain lagi Nah disini ada Apa ya Bot Bot-bot pancung ya Kalau Di daerah belakang padang Itu bilang ini pancung Kita lihat Pantainya cukup terawat Cukup bersih ya Walaupun mungkin Dia punya Lokasi Tidak begitu lebar Seperti yang Tadi Nah ini Pantai lain lagi Kalau ini Pantai Makcik saya lah Pantai Tante saya Bersih kan Sini ada Pondok-pondok Dia kan Ini Pantai Payung Kalau tak salah Betul Itulah Pantai Payung Itu Payungnya kan Ada pokok-pokok Dia ada Kano Dia juga Sini ya Sampan-sampan Boleh main-main Sampan Pantainya bersih Dan Situ ada Kalau Mau berenang Ada Pelampung-pelampung Untuk anak-anak Ada Kano Ada Pondok-pondoknya kan Bisa duduk Nyantai Ada Payungnya Jadi Sepanjang Pantai ini Kita lihat Kembali ke belakang Ada Dipasang Di tembok Biar Tidak 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 turun lagi Tanahnya Ke Ke bawah Ini Tiap hari Disapu Jadi Bagi anda Yang Belum pernah Ke Batu besar Atau Ke Pantai Batu besar Sekali Sekali Turun ke sini Besok Sabtu Minggu Ini Mungkin Ramai Juga Walaupun Tetap Corona Juga Biasanya Sabtu Minggu Ramai Nah Ini Kalau Ada Yang Mau Ke Pantai Payung Ini Sini Fasilitas Ada Ada Pelampung Ada Terus Ini Ada Kano Kano Itu Rumah Makcik Saya Makcik Bibar Ni Yang Jaga Ni Sini Pun Ada Jajanan Jadi Kalau Buat Budak Budak Pun Tak Sepening Semua Ada Situ Ada Coklat Ada Kaka Pun Ada Ada Ais Krim Besok Sabtu Minggu Ramai Masih Ramai Kata dia Sabtu Minggu Okey Okey Jadi Cukuplah Kita Itu Nama Dia Pantai Payung Ini Nama Dia Pantai Payung Cukuplah Kita Jalan Jalan Kita Disini Sambil Mengiklankan Pantai Pantai Saudara Mara Kita Pantai Ini Bersih Bersih Sekali Pantai Payung Ini Terutama Banyak Tempat Parkir Luas Pantai Makcik Saya Makcik Saya Sebut Sermon Tapi Masuk Tetap Bayarlah Bayar Masuk Sini Bayar Tak Banyak Sini Pokoknya Rindang Rindang Dan Kampung Ini Akan Kita Lestarikan Supaya Batam Ini Tetap Ada Heritage Dia Apa Namanya Itu Kekayaan Budaya Dia Terutama Kampung Kampung Yang Tua Ini Supaya Menjadi Minimal Bisa Menjadi Kawasan Wisata Yang Original Ori Gitu Ya kan Oke Sini Kita Ada Pemberitahuan Untuk Tetap Pakai Masker Jadi Pantai Ini Tetap Jalan Dan Tetap Beroperasi Dan Juga Tetap Mengapa Tetap Menjalankan Prokes Oke Sampai Jumpa Di Pantai Batu Besar Dan Juga L Onda Sampai Kampung Ikة ogy Terima kasih.